Ada banyak cara untuk menikmati libur tahun baru. Salah satunya, dengan berwisata alam yang tak jauh dari rumah. Hal itu yang dilakukan oleh puluhan warga di sekitaran kota di Kabupaten Terenggalek. Mereka memilih berlibur dengan bermain arung jeram di Kalitemon Desa Ngares, kecamatan Kabupaten Terenggalek. Lokasi wisata yang tergolong baru ini hanya berjarak sekitar 5 km dari alun-alun Kabupaten Terenggalek. Di sini, para pengunjung bisa bermain dengan biaya murah, yakni antara 15.000 rupiah hingga 25.000 rupiah per orang. Pengunjung sudah bisa mengarungi sungai menaiki ban dengan alat-alat keselamatan. Ketemon itu terhentak di Desa Ngares, di kawasan Desa Ngares, dari di ujung paling utara yang terbatasan dengan Desa Sengon, kecamatan Bendungan. Di sini mau mencerahkan sedikit tentang Kalitemon. Memang wisata Kalitemon itu sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, lama. Tapi kan dulu sempat rame, tapi setelah itu wakum, tidak rame pengunjung. Karena kan tempatnya di kawasan hutan. Sekarang ini kan di Tenggalek kan ada sadewa, itu termasuk desa, 100 desa wisata. Dan Alhamdulillah Desa Ngares sudah termasuk dari 100 desa wisata itu. Nah di sini, dari wisata Kalitemon itu, kan view-nya itu kan view alam, khususnya air, jadi sungai. Jadi yang untuk saat ini yang difokuskan wisata River Tubing. Terima kasih.